Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana saat ini Kang Mumu mau melihat Pertanaman padi yang kemarin terserang Asam-asaman Gimana perkembangan dan kondisi tanaman saat ini Mari kita saksikan Nah ini Kang Mumu sudah berada di lokasi Yang kemarin tanaman padi ini terkena Tanaman asam-asaman Alhamdulillah sekarang perkembangannya Sudah ada peningkatan Walaupun disini Ada gejala daun Yang merah Kayak gini Ini kekurangan unsur kalium ya Para sahabat Kang Mumu Biasa pada saat Padi menjelang bunting Daun akan berwarna merah Karena kebutuhan unsur K nya sangat tinggi Makanya Ada trik khusus Kang Mumu Yang dilaksanakan Untuk tanaman Padi kita Tidak Kekurangan unsur kak Dan pengisian bulir Di padi Maksimal Dan merata Sampai ke punduk ya Alhamdulillah Untuk Penyakit asam-asamannya Sudah terkendalikan Dengan perlakuan Jnso 4 ya Secara disemprot Dan aplikasi Kapur pertanian Bisa dilihat Tanaman yang kemarin Begini Kalau beda tingginya ya Tapi Ini sudah keluar Malai Dan padi Dalam keadaan bunting Lihat Ini padi Yang bunting Pasti perlu Yang namanya Unsur kalium Keadaan air juga Harus dinaikkan ya Direndam Setinggi 3 cm Selama 2-3 hari Kemudian Dibuang Lagi Airnya Pada fase generatif Biasanya Tanaman padi Banyak membutuhkan Pupuk unsur Kalium Dan pospor Untuk Memaksimalkan Bulir padi Dan pengisian Supaya merata Hal ini Masih banyak Petani Yang belum Mengetahui hal tersebut Maka Pada kesempatan ini Kang Mumu Mau berbagi pengalaman Dengan para sahabat tani Dimanapun Kalian berada Tanaman yang kekurangan Unsur kalium Akan mengalami Kerontokan pada buah Pengisian bulir Tidak maksimal Dan rata Selain itu juga Akan timbul warna Orange pada daun Para sahabat Kang Mumu Dimanapun Kalian berada Kang Mumu Biasanya Pada usia Tanaman padi Mengalami Bunting Yaitu Usia Sekitar 50 Sampai 65 hari Kang Mumu Melaksanakan Penyemprotan Menggunakan Pupuk Yang mengandung Unsur K Dan P Pupuk yang digunakan Untuk penyemprotan Yaitu Menggunakan Pupuk MKP Dan KNO3 Putih Untuk menghindari Tanaman dari Kekurangan Unsur Kalium Yang menyebabkan Kerontokan Pada Bulir Pengisian Yang kurang Sempurna Dan juga Timbulnya Warna Orange Untuk Dosisnya Kang Mumu Biasa Menggunakan 1 sendok makan MKP Ditambah 1 sendok makan KNO3 Untuk 1 tanki Ukuran 14 liter Untuk Penyemprotan Sendiri Kang Mumu Melaksanakan Yang pertama Di usia 50 hari Setelah Tanam Kemudian Yang kedua Di umur 60 Ataupun 65 hari Setelah Tanam Selain Pemberian Pupuk Yang Kandungan Unsur Hara P Dan K Dalam Pengaturan Air Juga Harus Dijaga Gimana Pada Saat Padi Bunting Tanaman Padi Banyak Membutuhkan Air Jangan Sampai Tanaman Padi Kekeringan Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Akhir Allah Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekor Kekorol Kekorol Kekorol